Shalom selamat malam buat siap kita yang saat ini mengikuti mesbah doa ya Puji Tuhan kita masih dikumpulkan Tuhan bersama-sama lagi ya untuk terus memuji menyembah Tuhan Untuk terus meninggikan Tuhan untuk terus ya menaikan pujian bagi Tuhan Kita semua mendapatkan kasih karunia dan hak istimewa untuk datang secara pribadi kepada Tuhan Membawa hidup kita, membawa pujian penyembahan kita Karena itu setiap kali mesbah doa kita menaikan pujian penyembahan kita Firman Tuhan berkata dia Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan umatnya Saat kita menaikan pujian Tuhan bertahta sodara dan ketika Tuhan hadir Maka dia sanggup melakukan segala perkara di hidup kita Mari kita datang di kaki Tuhan, mari kita memuji menyembah dia Terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat hari ini hari yang Tuhan jadikan Kami mau terus ada dalam baitmu Bapak, kami mau terus ada di dalam kekudusanmu Untuk kami boleh terus menaikan pujian penyembahan Terima kasih buat kasih karunia dan anugerahmu yang mengizinkan dan melayakkan kami Untuk selalu ada di dalam kediamanmu Bapak Kami mau datang membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan Sungguhku cinta Kediamanmu Tuhan Jiwaku rindukan engkau Ku tak ingin jauh Dari hadiratmu Bahwa ku dekat padamu Bahwa ku dekat padamu Dari hadiratmu Bahwa ku dekat padamu Dari hadiratmu Dari hadiratmu Dari hadiratmu Ku agungkan ku sembah Kau Yesus Tuhan Terima kasih Bapak Kalau kami masih boleh datang di dalam hadiratmu untuk membawa pujian penyembahan Sungguhku cinta Kediamanmu Dari hadiratmu Dari hadiratmu Dari hadiratmu Bahwa ku dekat padamu Ku tinggikan Ku agungkan Ku sembahkan Tuhan Tuh selamanya Ku tinggikan Ku agungkan Ku sembahkan Yesus Ku tinggikan Ku tinggikan Kami agungkan Ku sembahkan Yesus Tuhan Kami sembah Kau Yesus Tuhan Kau yang berkuasa Yesus Kau yang berdaulah Atas hidup kami Yesus Tuhan Kami tinggikan Kami muliakan Yesus Tuhan 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 Ajar kami Tuhan 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 Sebab engkau yang berjanji dan janjimu itu ya dan amin. Kami mau terus percaya, kami mau terus berharap kepada Tuhan. Bahkan ketika semuanya mungkin terlihat tidak seperti yang kami harapkan. Kami tetap mau berkata, Tuhan. Kami mau memuji terus dan menyembah engkau. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tentu langkahku. Walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan di hidup kami, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku, Tuhan. Lebih lagi katakan pada Tuhan. Walau ku tak dapat berpilihan. Amin. Walau kami belum bisa melihat semua rencanamu, Tuhan, di dalam hidup kami. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tentu langkahku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tentu langkahku. Kami percaya engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Bahkan sekalipun keadaan kami belum berubah. Bahkan sekalipun masalah kami belum ada jalan keluar. Kami mau terus percaya engkau Tuhan yang menuntun kami. Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami, anak-anakmu yang terus berharap dan setia kepadamu, Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Yes, Lord Jesus, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tentu langkahku. Walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan hidupku, Tuhan. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Tetaplah berharap kepada Tuhan, saudara. Walaupun sekalipun kita belum bisa melihat, namun iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tetaplah percaya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah salah. Tetaplah percaya bahwa dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan di hidup kita. Bagian kita hanyalah percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kami datang Bapak, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tanganmu. Engkau yang sanggup memulihkan segala keadaan di hidup kami. Kami percaya keajaiban-Mu masih terus terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan. Tuhan sanggup lakukan, Engkau sanggup berperkara. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, Sanggup berikan keadaanku dalam tanganmu. Tuhan sanggup berikan keadaanku dalam tanganmu. Tamanmu seluruh hidupku, tak akan ku yang selama Lebih lagi engkau yang berharap pada Tuhan katakan Ajaib-ajaib engkau Tuhan, engkau penuh kuasa di dalam hidup kami Engkau yang sanggup pulihkan keadaan kami Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan ku yang selama Lebih lagi engkau yang berharap pada Tuhan, engkau penuh kuasa di dalam hidup kami Yang sanggup memulihkan keadaan di hidup kami Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan ku yang selama Kami percaya kuasamu yang tak tergoyakan Ajaib kuasamu Tuhan, kau sanggup pulihkan Kau sanggup mengubahkan hidup kami Kami percaya, kami percaya Kami percaya akan kuasamu Tuhan Tetaplah berharap dan percaya sodara Tetaplah berharap dan percaya Bahwa dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita Jangan pernah biarkan imanmu goyah Bahkan di saat-saat yang sulit Tetap berkatakan janji dan firman Tuhan Mari lebih lagi angkat tanganmu pada Tuhan dan katakan Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa Sanggup pulihkan keadaanku Dalam tanganmu seluruh hidup kami Tuhan Tidak akan goyah Tidak akan goyah Tidak akan goyah Ajaib kau Tuhan Ajaib kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidup kami Tuhan Oh haleluya Oh haleluya Sekali lagi dengan iman katakan Ajaib kau Ajaib engkau Tuhan Penuh kuasa dalam hidup kami Kami percaya Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kuasa darahmu Yesus Engkau sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan Amin Dalam tanganmu Kami taruh seluruh hidup kami Bapak Tidak akan pernah goyah Untuk selama-lamanya Amin Tuhan Amin Amin Yesus Tidak akan tergoyahkan Bahkan setiap firmanmu yang engkau sampaikan bagi kami Tidak pernah tergoyahkan Tuhan Terima kasih buat kesempatan yang indah dalam hadiratmu Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan Yang berbeban berat engkau berikan kelegaan yang baru Bahkan kalau sebentar kami akan merenungkan firmanmu Urapi hambamu yang tidak ada bapanya Tuhan Urapi setiap kami Bapak Yang siap mendengarkan firman Tuhan Mari katakan bersama Amin 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 Ya baik saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian Ya Shalom Ibu Debbie Saya mau bersaksi Ibu Karena begitu tak terhitung kasih Tuhan kepada saya Dari saya masih kecil sampai sekarang sudah punya tiga anak Satu cucu Tadinya saya berpikir saya cukup bersaksi kepada teman-teman terdekat Tapi kakak saya mengingatkan Saya berkali-kali bahwa kamu harus bersaksi juga sama Ibu Debbie Puji Tuhan Sebulan yang lalu saya harus ke Labuan Bajo Untuk mendukung suami saya yang baru buka usaha Yang tadinya saya sangat tidak setuju Di saat pandemi dan harus melayani orang-orang Karena dia buka restoran marung makan Baru satu bulan suami saya minta saya datang menyusul dia ke Labuan Bajo Tadinya saya juga males Bu untuk berangkat Tapi Tuhan mengingatkan saya untuk menemani suami dan tetap berangkat bersama anak saya Puji Tuhan Bu memang usaha suami saya sangat diberkati Saya akhirnya ikut melayani orang-orang ya di rumah makan baru suaminya Saya melakukannya dengan penuh sukacita dan rasanya seperti melayani Tuhan Yesus Beberapa saat yang lalu waktu saya sedang tidur ada bisikan yang membisikan ke saya Kamu akan kena Covid Bahkan saya sampai terbawa mimpi bahwa saya kena Covid Begitu bangun saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Saya tolak jauh-jauh Covid Akhirnya tanggal 19 Juni saya pulang kembali Dan anak saya sempat minum kopi ketika di bandara Dan saya juga ikut mencicipi di gelas yang sama Gelas anak saya Karena saya dengan anak saya cukup dekat Jadi kami sering makan sepiring bersama bahkan minum dari piring dan gelas yang sama Namun dua hari kemudian anak saya mengalami demam Dan hari ketiga akhirnya saya bawa dia untuk PCR Dan ternyata PCRnya positif dan bahkan CTnya 17 Malam itu juga saya mendampingi dia ke dokter Sebagai seorang ibu Saya harus tetap mendukungnya Dengan resiko saya juga pasti akan positif Anak saya akhirnya langsung isoman Isolasi mandiri dan selang empat hari kemudian istrinya mengalami demam Dan akhirnya setelah diperiksakan ternyata positif juga Selang empat hari kemudian anak dan mama mertuanya juga positif covid Dan puji Tuhan bu saya mengucap syukur Karena Tuhan Yesus yang sudah menyertai sekarang Mereka semua sudah sembuh sudah negatif Saya juga bersyukur puji Tuhan Karena saya tes PCR hasilnya negatif Ya padahal ibu ini sudah bersama-sama dengan anaknya terus ya saudara Tes PCR hasilnya negatif Saya juga sampai menangis bu Saya terharu Saya bersyukur Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu memagari saya Dengan kasihnya dengan kuasanya Dan saya juga selalu ingat apa yang ibu Debbie katakan Jangan takut berlebihan dengan covid Yang secara pikiran manusia covid ini memang menakutkan tidak kelihatan mata Bahkan kita tidak tahu Kapan akan berakhir Oh iya bu Waktu tujuh bulan yang lalu Saya juga pernah makan bareng dengan saudara saya Yang ternyata dia juga OTG covid Orang tanpa gejala ya Akhirnya saya juga di antigen dan puji Tuhan hasilnya juga negatif Saya sudah dua tahun lebih mengikuti mesbah doa Dan saya selalu mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan Dan kesaksian yang ibu sampaikan Saya sangat terberkati dan banyak sekali berkat-berkat yang saya dapatkan saat pandemi ini ibu Yang tidak bisa saya saksikan semuanya Saya juga hari-hari ini terus berusaha untuk hidup kudus Mengejar kekudusan seperti firman yang ibu sampaikan Saya percaya Inilah yang menaikkan sistem imun kita juga Saya juga terus membagikan mesbah doa kepada saudara, teman-teman saya Lewat kesaksian ini saya mau menyampaikan terima kasih ibu Debi dan keluarga Yang sudah begitu setia melayani kami dan tidak pernah mengenal lelah puji Tuhan Biarlah Tuhan Yesus yang membalas dan memberkati pelayanan ibu dan keluarga Semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang terus diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan Melalui pelayanan ibu dan keluarga Tuhan Yesus memberkati Amin, amin, amin Saudara memang di tengah situasi yang seperti ini Ya kita tidak bisa pegang kendali Bahkan ya orang yang sudah menjaga sedemikian hebat tidak pernah keluar rumah Ya juga bisa terjangkiti Covid Karena virus ini tidak terlihat mata Tapi sekali lagi saya mau ingatkan Ingat selalu hidup mati kita ada di tangan Tuhan Ya ketika kita berserah kepada Tuhan Ya maka Tuhan yang akan selalu Melindungi dan memberkati kita Ya karena itu jangan terlalu takut berlebihan Tapi teruslah berserah kepada Tuhan Karena dialah Tuhan yang menjaga hidup kita Sekarang akan sampai selama-lamanya Terima kasih kesaksiannya ibu Ya bahkan di tengah masa pandemi Suaminya buka usaha baru dan sangat diberkati Tuhan Ya kita tidak pernah tahu Saudara Ya di masa-masa pandemi ini ada orang-orang yang sangat diberkati Tapi ada juga orang-orang yang mengalami kesulitan yang begitu luar biasa Ingat firman Tuhan berkata Untuk segala sesuatu ada waktunya dan ada masanya Mungkin sebelum pandemi ini kita bersuka cita Kita menjadi orang yang berkelimpahan Ya kita menikmati segala kesenangan Tapi di masa pandemi ini ya Kita diizinkan mengalami ketidakenaan Kita diizinkan mengalami sesuatu yang tidak nyaman bagi kita Hanya satu pesan saya sesuai firman Tuhan Jalani semua proses yang harus kita jalani Jangan bersungut-sungut Tapi bersuka citalah kalau kita sedang dibentuk oleh Tuhan Ingat ya ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk tertawa Ada waktu untuk bersedih Ada waktu untuk bersuka cita Ada waktu untuk untung Ada juga waktu untuk rugi Ketika kita lagi untung Tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah hidup dalam perkenanannya Saat kita juga lagi rugi Tetaplah kejar perkenanannya Dan kejarlah ya hidup yang berkenan kepada Tuhan Jadi mau apapun Karena kita sedang ada di dunia ini Kita tidak mungkin hanya menikmati yang enak terus Di dunia ini ada kalanya kita menikmati yang enak Ada kalanya yang tidak enak Tetapi bagian kita adalah hanya menjalani Semua yang Tuhan izinkan terjadi Dan kita alami dengan hati yang tertuju terus kepada Tuhan Jangan bersungut-sungut Jangan marah Jangan menyalahkan Tuhan Tetapi sebaliknya mari kita berserah Memohon kekuatan dari Tuhan Supaya kita mampu melewati semuanya Saudara ya Karena itu sekali lagi Ya kalau saudara sedang diproses hari-hari ini Mungkin dalam keuangan Dalam kesehatan Tetaplah bersyukur Ya karena bagian kita Nah itu adalah terus mengejar Kehidupan yang lebih daripada yang ada di dunia ini Yaitu yang sampai pada kekekalan Terima kasih buat kesaksiannya Ibu Ya Tuhan memberkati Dan biarlah kita mau terus tetap setia Seperti yang Ibu bilang Hari-hari ini Ibu terus mengejar kekudusan Ya inilah bagian yang harus kita lakukan Kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan Tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan Ya biarlah kesaksian ini memberkati kita semua Dan saya ingin akan melanjutkan Hari ini pembacaan firman Tuhan Yeskiel pasal 36 Dan sekarang kita sudah sampai ayat yang ke-8 Kemarin kita sampai di ayat yang ke-7 Kita sudah melihat bagaimana Tuhan memulihkan Ya Israel Ketika mereka mau bertobat Dan itu adalah hak mutlak kedaulatan Tuhan Dulu dia pernah menghajar bangsa Israel Membuat mereka punya negeri menjadi sunyi sepi Dan akhirnya penduduknya tertawan Menjadi pembuangan di Babel Dan ada bangsa-bangsa yang mengolok-olok Israel Ketika mereka dihukum Tuhan Ada orang-orang yang senang ketika ada orang yang sedang dimurkai Tuhan Dan itu akan menjadi dosa Karena itu kemarin saya berkata Saudara ya tidak usah Membalas orang yang buat jahat sama kita Itu biar hak Tuhan yang menghakimi Jangan mengambil tempat Tuhan Jangan mengambil bagian Tuhan untuk menghakimi Biarkan Tuhan yang bekerja Dan akan menghakimi saudara ya Ayat yang ke-8 disana berkata Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali Dan akan memberi buah untuk umatku Israel Sebab mereka akan segera kembali Bahkan Tuhan berkata Gunung-gunung yang tadi telah dikutuk Menjadi gunung yang tandus dan kering Ya disini Tuhan berfirman Maka gunung-gunung Israel akan kembali bertunas Ya dan akan memberi buah untuk umatku Israel Sebab mereka akan segera kembali Saudara dari firman ini kita bisa belajar Waktu Tuhan yang memerintahkan berkat Datang dalam kehidupan kita Maka tidak ada satu orang yang bisa menahannya Ketika bangsa Israel bertobat Mereka kembali kepada Tuhan Ya Tuhan akhirnya membawa mereka kembali Pulang ke kampung halaman mereka Dari pembuangan di Babel Tuhan bahkan berfirman kepada gunung-gunung Israel Untuk bertunas kembali dan memberi buah untuk umatku Ingat Tuhan yang kepegang kendali Atas tanah, atas gunung, atas langit, atas laut Tuhan yang pegang kendali atas setiap berkat Yang akan dia curahkan bagi hidup kita Karena itu tetaplah percaya Tetaplah berharap Waktu Tuhan yang berfirman Ya diberkatilah engkau Maka tidak ada satu pun yang bisa menghalangi berkat Tuhan itu Ya tetapi ketika Tuhan belum mengizinkan Ya saya selalu bersaksi kepada Saudara Ya saya sudah mengalami Ya ketika mengalami masa-masa yang sulit tidak mudah Saudara Ya sangat tidak mudah Tapi ketika Tuhan memberkati Ketika Tuhan menyatakan berkatnya juga tidak ada orang yang bisa menghalangi Tapi waktu Tuhan memproses saya dengan keadaan yang benar-benar tidak punya apa-apa Bahkan min Ya saya pernah bersaksi juga di salah satu kotba saya Saya pernah dikejar-kejar dep kolektor Karena memang tidak bisa bayar Tagihan Ya Dan Saudara Ya ketika Tuhan izinkan itu ya Memang juga tidak ada satu orang pun yang bisa kita datangi minta tolong Tetapi Tetapi ketika Tuhan yang membuka Tuhan yang menggerakkan Tuhan yang Berfirman Ya bahkan dia berkata gunung-gunung Engkau harus bertunas kembali Engkau harus menghasilkan buah kembali Untuk memberi buah bagi umatku Israel Waktu kita hidup dalam perkenanan Tuhan Apa yang Tuhan tidak sanggup lakukan Saudara Dia sanggup melakukan Ayat yang kesembilan berkata Hatiku akan baik kembali Ya dan aku akan berpaling kepadamu Dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi Kata Tuhan Hatiku akan baik kembali Dan aku akan berpaling kepadamu Dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi Kata Tuhan Ya ketika hati Tuhan kembali kepada kita anak-anaknya Maka Saudara akan melihat Tuhan akan membuka jalan-jalan yang bahkan tidak pernah kita sangka Tidak pernah kita duga Ya dan tidak ada perkara yang mustahil untuk dilakukan Ketika hidup kita ada dalam perkenanannya Ketika hatinya kembali kepada kita Karena tidak untuk selama-lamanya ia murka Hanya untuk sesaat Tetapi untuk selama-lamanya Ia mengasihi Saudara dan saya Ayat yang ke-11 Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu Dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula Dan akan berbuat baik kepadamu lebih dari pada keadaan dahulu Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan kembali Membuat manusia dan binatang banyak di atas tanah Israel Dulu tanah itu terkutuk menjadi tandus Tanamannya terkutuk Binatangnya terkutuk Semua mati Menjadi tempat yang tandus Ketika Tuhan murka Tetapi Tuhan berkata saat hatinya berbalik Ya Tuhan bilang aku akan kembali membuat banyak di atasnya manusia dan hewan Dan binatang-binatang mereka akan beranak cucu Dan bertambah banyak di situ Ya kata firman Tuhan Ya bahkan Kota-kota akan didiami lagi Dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali Apa yang Dulu hilang dari kita Tuhan sanggup kembalikan sodara Waktu kita ini Tetap fokus kepada Tuhan Dan menjalani semua proses yang Tuhan izinkan dengan hati yang terus tertuju pada dia Dan terus bersyukur kepada dia Ya ayat 11 Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu Dan mereka akan bertambah-tambah banyak Dan beranak cucu Dan aku akan membuat kamu didiami kembali Seperti keadaan semula Dan akan berbuat baik Kepadamu lebih daripada keadaan dahulu Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Bahkan Tuhan berjanji Dia akan berbuat baik lebih daripada yang dulu Ya saat hati Tuhan berbalik kepada kita Dia memulihkan keadaan kita Berlipat kali ganda daripada yang dulu sodara Ya biarlah ini boleh kita alami Ketika kita hari-hari ini sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan Ya dia berbelas kasihan Ya dan dia berkata ketika dia berbelas kasihan Dia memulihkan keadaan kita lebih baik daripada yang dulu Ya ayo sodara jangan putus asa Jangan patah semangat Mungkin hari-hari ini kita sedang diproses Tuhan Dengan tekanan yang berat Atau masalah apapun Tapi percaya katakan kepada Tuhan Seperti bangsa Israel Yang engkau berpaling kembali kepada mereka Dan hatimu kemudian berbuat baik Dan berbelas kasihan Maka engkau memulihkan mereka Tuhan Dan menjadikan keadaan mereka lebih baik daripada yang dulu Kami juga percaya itu akan terjadi dalam hidup kami Perkatakan sodara Ayat yang ke-12 Aku akan membuat manusia lalu-lalang di atasmu Yaitu umatku Israel Mereka akan menduduki engkau Dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka Dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka Ya ayat 13 Beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena orang berkata tentangmu Engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu Ayat 14 Oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi Dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi Demikianlah firman Tuhan Allah Ayat 15 Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda Yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau Dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa Dan tidak lagi memunahkan bangsamu Demikianlah firman Tuhan Ya saudara Ya ketika Tuhan berbalik Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Maka keadaan mereka seperti orang yang bermimpi Ya mereka kembali melihat berkat Mereka kembali melihat anugerah Mari kita terus mau berdoa kepada Tuhan Memohon belas kasihan agar dia kembali memulihkan Hidup kita bahkan memulihkan bangsa ini Ya puji Tuhan hari ini kita mendengar ya Tertinggi kasus orang yang sembuh Ya itu ada sekitar 21 ribu sekian hari ini yang sembuh dari Covid Terjadi kesembuhan massal Ya dan kita percaya biarlah lewat semua itu Orang boleh bertobat kembali kepada Tuhan Karena mereka merasa bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan nyawa mereka Kalau hari ini ada diantara saudara yang sedang terinfeksi dan positif Jangan putus asa jangan takut Perkatakan Tuhan hidup dan matiku ada di dalam tanganmu Kami tidak takut Tuhan karena bagi kami hidup adalah Kristus Mati adalah sebuah keuntungan Saudara ingat tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu murka Hanya untuk sesaat tetapi untuk selama-lamanya belas kasihnya atas kita Dia berkata saudara ya bahwa dia akan menghapuskan setiap noda Bahkan orang tidak akan lagi membicarakan tentang bangsa Israel Ya orang tidak akan lagi mencelah mereka Sebab Tuhan menyatakan pemulihannya Demikianlah kata firman Tuhan Ketika Tuhan memulihkan hidup kita Maka segala hinaan akan berbalik menjadi kemuliaan Jangan takut jangan menyerah Kalau hari ini ada dosa kita perlu bertobat di hadapan Tuhan Kalau kita sedang membayar harga Jalani semua itu dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan Karena betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita saudara Betapa besar kasih pengampunan Tuhan Sehingga tidak untuk selama-lamanya dia murka Tapi untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi hidup kita Mari kita renungkan firman ini Kami percaya Tuhan saat kami mau sungguh-sungguh datang ke hadapan hadiratmu Memohon pengampunan Maka engkau Tuhan yang senantiasa Memperhitungkan Apa yang Kami lakukan di setiap Hidup kami Kami mau di akhir hidup kami Kau dapati kami sebagai orang-orang yang Layak dan berkenan Dan hidup dalam pertobatanmu Berbalik dari jalan-jalan yang jahat Karena kami tahu betapa besar kasih pengampunan Pengampunan-Mu Tersidup kami Tuhan Terima kasih Bapak Betapa besar kasih pengampunan Tuhan Amin Tak kau paham dan hina Hati yang hancur Hati yang hancur Kami berterima kasih Ku berterima kasih Kepadamu Kepadamu Ya Tuhan Pengampunan-Mu Yesus Kepadamu Ya Tuhan Kepadamu Ya Tuhan Kepadamu Ya Tuhan Pengampunan-Mu Yesus Yang lalu Asalkan kami mau bertobat Datang kepadamu Biarlah langkah-langkah kami Terus dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan Dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak Bawa kami semua tetap hidup Di dalam jalan perkenanan-Mu Tutup bungkus kami semua Tuhan Dan seisi rumah kami Biarlah kami menjadi orang-orang Yang terus hidup di dalam kebenaran-Mu Suami menjadi imam, istri menjadi penolong Bahkan anak-anak hidup takut Tuhan Bahkan masa depan Jodoh mereka Pekerjaan Studi mereka Disertai oleh Tuhan Engkau lah sumber segala-galanya di hidup kami Bahkan dalam keluarga besar kami Orang tua kami Tuhan Opa Oma kami Bahkan jika ada di antara keluarga kami Yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Kesembuhan yang dari Tuhan mengalir Kami percaya kuasamu tidak terbatas Bahkan bagi setiap mereka yang hari ini Sakit apapun juga Kesembuhan-Mu Tuhan Engkau nyatakan Yang terinfeksi Covid Tuhan sembuhkan Ampuni dosa dan pelanggaran kami Kalau semuanya datang Karena kuasa jahat Kami tolak patahkan Hancurkan di dalam Nama Tuhan Yesus Kami imani Kami disembuhkan oleh Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih telah menonton